Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Panggil Mbak Sulis saja Mbak Sulis Oke Mbak Sulis Saya ingin tanya ya Itu apa sih sampai kemudian Mbak Sulis menulis soal matinya masyarakat ilmiah Ada apa di benda pikiran Mbak Sulis itu? Saya melihat adanya jurang yang besar sekali antara bagaimana seharusnya universitas, lembaga pelitian, masyarakat ilmiah itu kitohnya seperti apa dengan prakteknya gitu Jadi kalau kitohnya itu kan universitas itu adalah lembaga otonom ada di hati masyarakat dan tidak bisa disamakan dengan lembaga apapun, lembaga politik maupun ekonomi Karena punya fungsi khusus yaitu memproduksi ilmu pengetahuan Jadi kekuasaan dan uang itu gak mungkin ada harusnya kepentingan-kepentingannya itu di universitas maupun di lembaga-lembaga pelitian semacam itu Apa yang terjadi di universitas atau dunia kampus? Karena juga dunia kampus hampir kehilangan kritisismenya ya terhadap realitas sosial yang berkembang Ya sebetulnya sudah lama kami terkooptasi oleh birokrasi gitu ya Karena meskipun kami itu universitas negeri jadi ada kira-kira seratus berapa belas universitas negeri di negeri ini Di antara 4.800 lebih perguruan tinggi termasuk akademi dan lain-lain lebih banyak daripada negeri Cina Itu kami karena atas nama universitas negeri itu diatur menurut saya secara berlebihan Bahkan universitas yang diberi status sebagai universitas otonomi PTNBH Yang adalah universitas-universitas besar itu Dan didanai oleh pemerintah sebenarnya dananya itu 30% saja kira-kira kalau di UI ya Jadi 70%nya harus cari sendiri dan karena di Indonesia itu kelemahannya universitas tidak memiliki tradisi berkolaborasi dengan industri Entah apa yang terjadi Jadi 70% itu kebanyakan adalah dari dana masyarakat dari SPP itu Tetapi universitas itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Bahkan sampai ke ranah-ranah dosen itu harus seperti apa Jadi misalnya membuat silabus mata kuliah itu tidak cukup hanya dengan membuat silabus yang lengkap Dengan segala reading sekolahnya yang lengkap sekali Harus dibuat yang namanya BRP Apa itu? Buku rancangan perkuliahan yang seluruh Indonesia sama Oke Nah itu sampai kalimat-kalimatnya seperti apa itu ada aturannya gitu Nah itulah yang diberlakukan dari Sabang sampai Merauke Tidak dilihat ciri khas dari universitas Setiap universitas Karena setiap universitas itu sebenarnya harus diperlakukan secara khusus Karena punya historisitas sendiri Punya konteks sosial di mana dia berada Sehingga terbangun budaya tertentu yang terkait dengan budaya masyarakatnya Karena saya tidak tahu apa yang terjadi Birokrasi itu memang menginginkan dari Sabang sampai Merauke sama Maka universitas di Papua misalnya Saya sedih sekali Itu yang jadi guru besar tidak banyak Guru besar perempuan itu cuma satu Seperti ibu yang jadi menteri tempoh hari ya Saya pernah pergi berkali-kali pergi ke fakultas hukum di Cendrawasi Mereka bilang ibu kami tidak punya guru besar Kami hanya punya guru kecil Kenapa? Karena peraturannya semuanya seragam Itu juga yang menyebabkan negeri ini kehilangan kesempatan Untuk mendapatkan hasil-hasil produksi ilmu pengetahuan Yang hebat-hebat Harusnya kan mereka bikin universitas di Papua Itu misalnya dijadikan center of excellence dalam bidang forestry Di Kalimantan juga dalam bidang perkebunan Lalu di Maluku itu dalam bidang perikanan Tapi enggak Jadinya enggak Semuanya diseragamkan semacam itu Itu sejak kapan? Sejak berpuluh-puluh tahun kali masih Dan sekarang tidak mengalami perubahan saya kira Secara mendasar Saya pernah baca ya wawancaranya Mbak Sulis Soal intelektualitas yang disebutkan mengabdi kepada kekuasaan Itu karena memang takut mengkritik dan mengikuti selera dari penguasa Ya sekarang rasanya kalau saya boleh bilang Universitas yang harusnya menjadi pionir demokrasi itu sudah tidak lagi Saya belajar dari teman-teman di daerah pun ya Jadi bagaimana misalnya mereka memilih dekan Itu sudah ada kepentingan-kepentingan politik masuk Bupati mana yang mendukung calon tertentu Dan itu nanti kalau dia sudah jadi dekan Maka mereka yang tadinya tidak mendukung akan jadi tidak dilayani Tidak gitu Dan itu seperti juga rektor ya 35% pemilih rektor suara itu kan adalah pemerintah Dan banyak kejadian dimana orang-orang yang tidak berteman dengan calon itu Nanti sesudahnya tidak akan mendapatkan preferensi apapun Layanan-layanan yang seperti seharusnya Dan itu sebenarnya sangat bertentangan dengan tadi kita hanya universitas yang harusnya terbebas dari kepentingan-kepentingan kekuasaan Jadi boleh dikatakan bahwa silakan Kepentingan politik praktis, kepentingan politik kekuasaan telah mengintervensi kehidupan dari kampus Saya merasakannya begitu mas Dan ketika kami membuat webinar dan mengundang dosen-dosen dari daerah Sulawesi dan mana-mana Mereka mengatakan hal yang sama Itu kepentingan untuk gimana? Apakah kemudian memang rektor-rektor nanti diarahkan untuk mengamankan elektoral di pemilu Atau semata-mata untuk transaksional saja sepertinya? Barangkali iya ya mas Jadi bagaimana rektor-rektor yang 35% dipilih oleh pemerintah Itu kemungkinannya juga harus demikian ya Kan kita juga harus secara jernih melihat kebijakan-kebijakan mana yang baik dan kebijakan mana yang tidak membebaskan dosen Jadi karena dosen itu tugasnya memproduksi ilmu pengetahuan maka dia harus dikasih otonomi Otonomi kebebasan-kebebasan akademik yang dia laksanakan melalui pengajaran, penelitian, dan publikasi Nah jadi ketiadaan kebebasan itu terlihat sekali dalam bagaimana kebijakan pemerintah mengatur soal-soal Tadi ya pengajaran saya sudah cerita Pelitian misalnya Jadi kalau ada dana pelitian itu ada ketentuan-ketentuan apa yang boleh dibayar apa yang tidak Dan karena dosen itu saya mau bilang dianggap sebagai orang yang tidak dipercaya oleh pemerintah Mungkin ada 1-2 dosen yang memang melakukan apa ya Tapi kan pada umumnya nggak bisa begitu Jadi kalau kita bikin pelitian maka yang harus dilakukan itu adalah laporan-laporan bon-bon itu sampai sekecil-kecilnya kita makan di warung kita Jadi peraturan itulah yang mengakibatkan dosen-dosen itu menjadi tidak jujur Maka nggak heran ada joki-joki tadi ya Joki-joki Joki-joki profesor yang seperti Pak Syaiful itu ceritakan Tidaklah mengherankan saya juga melakukan banyak pelitian dan itu dosen-dosen punya tuh bon-bon dari pom bensin Dari rumah makan dari hotel karena mereka nggak percaya sama dosen dan bayangkan kalau kita di kampung ya makan di tempat rumah makan yang nggak ada NPWP nya Atau nyawa kapal kecil yang nggak punya NPWP nya itu susah kan Atau naik ojek yang nggak ada NPWP nya atau apa itu kan susah pertanggung jawabannya Jadi semacam itu yang harus dilakukan oleh dosen-dosen itu Terima kasih Nah itu apa bisa 5 hari gitu Terima kasih 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 Kami sejak dulu tuh Sudah dikondisikan Seperti itu Akibatnya kami gak punya banyak waktu untuk baca buku mas Gak punya banyak waktu Untuk berdiskusi Dengan teman-teman Membahas suatu Buku Dan artinya budaya ilmiah itu Tidak terbangun sih Ini yang disimpulkan oleh Mbak Sulis Di artikelnya Jika ilmuwan sudah dikooptasi oleh Birokrasi Bangsa kita akan tetap ketinggalan di bidang Sains dan teknologi Mediocre dan hanya menjadi pasar berbagai produk Sains dan teknologi bangsa lain Iya Artinya memang intelektual sudah terkooptasi oleh Birokrasi-birokrasi pemerintahan Ya umumnya semacam itu Kalau tadi kenapa gak melawan Karena kita udah terlalu lama Dan mungkin juga ada apatisme Di kalangan Teman-teman juga Dan Kalau kita melihat Benchmarking ke tempat lain Itu kita kan sangat nyiri ya Bagaimana Ilmuwan sains itu Misalnya Di Jerman lah Mereka itu Setiap tahun Entah universitas Atau kolaborasi universitas Atau fakultas Diberi kesempatan Untuk meng-apply Dana-dana Hibah dari pemerintah Dan juga industri Barangkali kolaborasi Yang ada yang tidak Terbatas Jadi unlimited dananya Karena memang Scientist itu Di laboratorium Membutuhkan dana yang tidak terbatas Mengapa? Karena temuan yang satu Akan menuntunnya Kepada Temuan-temuan yang lainnya Sampai Sampai Dia dapat Tapi sebetulnya Yang namanya kebenaran Itu kan Tidak pernah didapat Karena Dibidang kedokteran Misalnya Seperti Putrinya Pak Budiman Bisa cerita Barangkali Anak saya bilang Jadi kalau Katakanlah Ibaratnya Hari ini Ada artikel Baru Besoknya Sudah di Berubah lagi Dengan artikel yang Terbaru lagi Jadi kebenaran itu Tidak akan pernah ada Dan sehingga Harus Terus-menerus Mereka melakukan Pelitian-pelitian itu Sampai mimpi pun Orang-orang itu Tentang pelitiannya Dan Sampai mereka Berpuluh-puluh tahun Udah tua Barulah dapat Nobel gitu Kalau di tempat kita Gimana kalau Dana-dananya dibatasin Gak boleh beli ini Gak boleh beli itu Kalau di sana itu Mau butuh Fasilitas Alat apa Reagen apa Dibelikan bahkan Oke Mbak Sulis Ini saya baca lagi ya Ini kesimpulan Atau alenia terakhir Dari Apa tulisannya Mbak Sulis Lembaga ilmiah Akan semakin kehilangan Peneliti muda Bergairah keilmuan Kecuali pengangguran Sekedar pencari kerja Atau Mereka yang akan Berpolitik Menggunakan lembaga ilmiah Sebagai panggung Cita-cita Para pendiri bangsa Agar Agar bangsa Indonesia Kembali merebut Kejayaan Sriwijaya Sebagai pusat ilmu Mancanegara Sudah menjadi Mimpi yang patah Pesimis sekali Kalau kita lihat Mas Semua orang barangkali Juga lihat ya Bahwa banyak sekali Anak-anak muda Indonesia Yang gak mau pulang Oke Keluar negeri Kenapa? Karena mereka disana itu Menjadi orang-orang yang sangat Difasilitasi Oke Mau jadi peneliti Dalam bidang apapun Mau Apa saja Mereka diberi Fasilitasnya itu Kalau pulang Kan saya juga bertemu Dengan orang-orang Yang sudah hebat Di luar negeri Waktu itu Entah gimana Cirtanya Mereka pulang Mau mengabdi Kepada tanah air Mereka kecewa Gitu Nah Artinya Orang-orang Indonesia Bagus Masa sih Mesti Harus tinggal Di luar negeri Bekerja di luar negeri Untuk bisa Mendapatkan Semua yang Dia inginkan Untuk memproduksi Ilmu pengetahuan itu Gitu Jadi fenomena Brain drain Itu kita lihat semua Bukannya Gak bagus ya Orang Indonesia Di luar negeri Kita juga bangga Orang-orang Indonesia Hebat di sana Tetapi kan Jadinya Ada apa di Indonesia Kan gitu Persoalannya Gitu Nah Tadi kalau soal Zaman Sriwijaya Mas Jadi Tahun 1947 Baru dua tahun Setelah kita merdeka Ada Konferensi pendidikan Di Solo Itu dihadiri Oleh para Founding Fathers Termasuk Presiden Soekarno Mister Supomo Dan lain-lain Ya Yang mereka Mengatakan bahwa Universitas Kalau mau maju Maka jangan Menjadi Jawatan di bawah Pemerintah Karena akan terhambat Birokrasi Oke Lalu Mister Supomo Sendiri Menjadi rektor Kedua Di UI 51-54 Beliau mengatakan Bahwa Dipesankan khusus Kepada Universitas Indonesia Bahwa Tugas mereka Adalah Mengembalikan Jaman Kemasan Sriwijaya Dimana Orang-orang asing Belajar ilmu Sriwijaya Itu Harus Orang UI Yang melakukannya Nah Itu kan jadi Sesuatu yang Besar banget Mandatnya Dan kita gak bisa Gak bisa Sedih gak sih Dan mimpi itu Lewat Ya Kalau tidak ada Kesadaran Dari tingkat yang Paling atas Sampai kementerian Dan juga Di bawah kementerian Itu jangan lupa Ada penguasa-penguasa Di level Ketiga Dan keempat Itu Mungkin Gak bisa Dan itu Membutuhkan Kalau Hillary Clinton Bilangnya It takes a village Untuk kembali Memulihkan Apa Institusi Ilmu pengetahuan Supaya Kembali kepada Kekitohnya Yang bahkan Sudah disampaikan Oleh Para founding fathers Kita Mbak Sulis Kalau ada Seberapa Apa ya Kalau bilang Seberapa rusak Mungkin terlalu 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 kasar ya Tapi Ketika Ada juga Tulisan juga Di harian kompas Yang mengatakan Ada joki Untuk menjadi profesor Joki Untuk Vaksin Ini masyarakat Indonesia Sedang Seperti apa Sekarang Ya Itu sebetulnya Suatu Bahan Yang harusnya Menjadi Tamparan ya Bagi Bagi Masyarakat ilmiah ya Kan Seharusnya Kalau soal joki Orang itu Jadi profesor Karena dia Memang Melakoni Menghidupi Ilmu Dengan Cara Dia melakukan Pelitian yang Dia boleh sampai Ke batas-batas Yang manapun Dananya ada Dan Difasilitasi Dan Di Apa Di Evaluasi Bukan Berdasarkan Apa Administratifnya Bon-bonnya Dan lain-lain itu Tetapi Di Evaluasi Kau sudah Kukasih dana Sekian Kau Menghasilkan Apa Tapi Yang terjadikan Adalah Untuk Jadi profesor Kau harus Memenuhi Kredit Sekian Dan Kalau Kau Sudah Punya Jurnal Internasional Jadi Sekarang nih Profesor Dalam Bidang Ilmu Sosial Humaniora Menurun Drastis Setelah Ada Ketentuan Soal Jurnal Skopus Nah Jadi Jurnal Skopus Bukan Dilihat Bahwa Kau Sudah Melakukan Kerja Keras Jadi Jurnal Ter Indeks Skopus Gitu Ya Tetapi Soal Batasannya Aja Jadi Sekian 1.850 SKS Maka Kau Jadi Profesor Tidak Dipedulikan Dari Mana Dan Bagaimana Caranya Kau Dapet Itu Itu Kan Jadi Yang Dipersoalkan Adalah Pemenuhan Syarat Administratifnya Saja Itu Yang Memunculkan Fenomena Joki Joki Iya Kan Nggak Diketahui Dari Mana Dia Dapatnya Dari Joki Dari Apa Yang Penting Terpenuhi Aja Semua Itu Apakah Berarti Masyarakat Berorientasi Pada Gelar Berorientasi Pada Status Sosial Itu Sehingga Apapun Dilakukan Untuk Mencapai Gelar Gelar Akademik Seperti Itu Saya Kira Iya Kita Lihat Aja Fenomena Yang Sederhana SMU Sekolah Menengah Unggulan Itu Kan Harusnya Hanya Ada Beberapa Tapi SMA Semua Jadi Unggulan Jadi Semuanya Unggulan Dan Sekarang Semua Orang Jadi Mau Profesor Gitu Kan Padahal Profesor Itu Adalah Jabatan Dengan Persyaratan Persyaratan Tertentu Jadi Dia Harus Melakukan Penyebaran Legasi Ilmunya Melalui Perkuliahan Yang akan Diteruskan Oleh Penggantinya Supaya Kalau Dia Meningga Ada Terus Yang Menggantikan Kaderisasi Itu Penting Melalui Pengajaran Dan Pelitian Kemudian Dia Juga Harus Seperti Tadi Mas Budiman Bilang Memamplifikasi Temuan-temuannya Itu Kepada Masyarakat Jadi Hari ini Tuntutannya Adalah Tidak Bisa Mengajarkan Mahasiswa Apa yang Ada di Google Jadi Definisi Suruh Ngafal-ngafal Itu Gak Bisa Jadi Harus Mengajak Mahasiswa Itu Membongkar Kasus-kasus Kalau hukum Membongkar Kasus-kasus Hukum Menjadi Problem Solver Membuat Mereka Kritis Dalam Berpikir Membuat Mereka Punya Passion Untuk Baca-baca Buku Kayak gitu Jadi Kalau Sekedar Seperti Zaman dulu Itu Katanya Akan Bisa Diganti Oleh Algoritma Cuman Untungnya Ya Masih Banyak Kawan-kawan Itu Yang Berdedikasi Dalam Arti Dengan Keterbatasan Dana Mereka Melakukan Strategi-strategi Sehingga Tetap Bisa Meneliti Tetap Bisa Mempublikasi Gitu Bersih Mbak Mbak Sulis Itu kan Kalau Saya Baca Dalam Konteks Kegaduan Di BRIN Itu kan Mbak Sulis Bersama Dengan Sejumlah Guru Besar Ada Prof Azumadi Astra Prof Pak Dan Beberapa Guru Besar Lain Yang Menolak Sebetulnya Integrasi Eichmann Ke BRIN Apa Alasan Yang Paling Mendasar Dari Itu Saya Cerita Dulu Tentang Eichmann Jadi Eichmann Itu Bekerja Sebenarnya Dengan Profesor Harriet Crane Yang Dia Adalah Asisten Kebetulan Buyutnya Itu Adalah Sahabat Saya Orang Belanda Jadi Mereka Bekerja Harriet Crane Yang Mengatakan Bahwa Beri-beri Itu Bukan Karena Bakteri Tapi Karena Vitamin B Lalu Dapatlah Nobel Itu Meskipun Yang Dapat Cuma Profesor Eichmann Dan Kemudian Pada Masa Itu Sahabat Saya Itu Menunjukkan Bagaimana Berita-berita Bagaimana Indonesia Itu Sangat Terkenal Di Dunia Karena Vitamin Itu Itu Kan Suatu Yang Luar Biasa Nah Kemudian Dengan Segala Perjalanan Waktu Eichmann Itu Menjadi Lembaga Setelah Dihidupkan Kembali Oleh Pak Habibie Lembaga Yang Sangat Mandiri Dan Sangat Produktif Kalau Lihat Dari Hasil-hasil Publikasinya Yang Mendunia Itu Kan Luar Biasa Sekali Lalu Dengan Hanya Alasan Administratif Karena Tidak Terstruktur Karena Banyak Pegawainya Yang Enggak Jelas Statusnya Lalu Dipindahkan Yang namanya Dipindahkan Itu Fisiknya Juga Gitu Semua Barang-barangnya Diangkutin Nah Sekarang Ini kan Zaman Digital Saya Setuju Banget Dengan Kebijakan Untuk Membenahi Tata Kelola Setuju Banget Membuat Itu Efisien Tapi Apakah Perlu Secara Fisik-fisiknya Diangkut Dengan Alasan Bahwa Karena Mau Pakai Uang Negara Birokrasi Negara Maka Mesti Nurut Kita Ilmuwan Bukan Buru Pabrik Dengan Segala Hormat Buru Pabrik Tentu Juga Harus Kita Hormatin Tanpa Mereka Kita Tidak Bisa Tapi Tapi Masa Kita Diperlakukan Seperti Itu Mana Otonomi Mana Demokrasi Mana Suara Kita Didengarkan Di Dalam Proses Proses Tatak Lola Kan Enggak Itu Itu Yang terjadi Di Universitas Sama Di Lembaga Pelitian Sama Jadi Sebetulnya Ini Semuanya Mengarah Kepada Resentralisasi Semuanya Menjadi Tarik Negara Ya Keliatannya Seperti Itu Kan Yang Kita Lihat Enggak Ada Tawar Menawarnya Lagi Udah Langsung Aja Tapi Teman Teman Di Ekman Itu Banyak Yang Menolak Juga Gak Mau Ya Mereka Mencari Strategi Lain Bikin Wadah Baru Kayak Gitu Kalau Kami Di Universitas Gak Bisa Bikin Wadah Baru Masa Mau Pindah Ke Universitas Lain Ini Sebuah Apa Sebuah Perjalanan Dari Bangsa Yang Kemudian Dari Semuanya Menjadi Otonom Kemudian Ditarik Lagi Ke Negara Resentralisasi Menjadi Etatisme Ya Yang Bisa Dibilang Semacam Itu Di dalam Konteks Bahwa Negara Itu Sangat Intervensi Iya Gitu Dimana Ruang-ruang Kebebasan Kami Harusnya Negara Itu Mendukung Kayak Universitas Besar Di Negara Maju Itu Kan Di Asia Asia Tenggara Itu Ilmuwan Melihat Apa yang Dibutuhkan Masyarakat Langsung Merespon Bikin Kajian-kajian Bikin Prodi Didukung Kalau disini Emang gampang Bikin Prodi Enggak Karena Diakreditasi Orang-orang Takut Menyimpang Dari Aturan-aturan Itu Gitu Orang-orang Takut Kenapa Karena Diakreditasi Nanti Kalau Enggak A Maka Jadi Buruk Dan Dan yang Namanya Akreditasi Itu Apa Namanya Syaratnya Banyak Banyak Antara Lain Mesti Punya Profesor Berapa Banyak Dua Empat Enam Dosen Di Prodi Harus Wah Segala Macem Yang Sangat Administratif Dan Itu Sangat Bisa Dipenuhi Dengan Cara-cara Yang Tadi Ini Ini Sebuah Arus Balik Bahwa Kemudian Semuanya Akan Ditarik Dan Negara Akan Semakin Kuat Dan Mencengkram Kebebasan Kebebasan Dari Masyarakat Sibil Kalau Melihat Kebijakan BRIN Keliatannya Iya Kebijakan BRIN Semuanya Kan Ditarik Menjadi ASN Sama Juga Dengan Kebijakan Bagaimana Revisi Undang-Undang KPK Yang Kemudian Juga Ditarik Menjadi ASN Mungkin Setelah Melihat Keberhasilan KPK Di ASN Kan Maka Itu Diduplikasi Diduplikasi Saya Melihatnya Seperti itu Mohon Maaf Saya Mengatakannya Seperti itu Ini Sebuah Desain Besar Bahwa Semuanya Akan Mengarah Kepada Sebuah Resentralisasi Kepada Negara Atau Ini Berhasil Kita Coba Kesini Atau Gimana Sebetulnya Kalau Mbak Sudir Saya Tentu saja Tidak Bisa Mengatakannya 100% Begitu Karena Harus Berbagai Pelitian Yang Lebih Awal Tapi Tapi Dari Perbincangan Saya Dengan Teman-teman Profesor Asing Yang Belajar Tentang Indonesia Lalu Buku-buku Mereka Yang Terbit Itu Mereka Ada yang Mengatakan Sedisi Reformasi Di Indonesia Cepat Mati Cepat Mati Ada yang Bilang Seperti Itu Mereka Bangga Sekali Bahwa Indonesia Bisa Reformasi Semulai 98 Dengan Begitu Banyak Perubahan Masyarakat Sipil Menjadi Apa Mendapatkan Apa Yang Mereka Seharusnya Dapatkan Yang 32 Tahun Selama Orde Baru Mereka Nggak Dapat 98 Karena Kenapa Cepat Mati Karena Kita Memang Tidak Pernah Punya Desain Yang Cukup Bagus Bangsa Ini Mau Dibawa Kemana Gitu Kan Di dalam Ilmu Pengetahuan Juga Gitu Nggak Pernah Ada Desain Yang Kayak Cina 100 Tahun Kedepan Pendidikannya Mau Dibuat Seperti Apa Mereka Sudah Punya Desain Saya Membaca Buku Yang Ditulis Oleh Mantan Wakil Perdana Menteri Cina 1.3 Billion People Education For 1.3 Billion People Kita Pikir Orang Cina Itu Akan Dijadikan Manusia Manusia Yang Super Pinter Kayak Robot Melalui Pendidikannya Ternyata Enggak Loh Jadi Mereka Ingin Menciptakan Manusia Cina Yang Berkarakter Yang Bisa Bekerja Sama Bisa Mengambil Keputusan Dalam Keadaan Genting Yang Semacam Itu Nah Kita Membangun Manusia Indonesia Berkarakter Mana Terjemahannya Gitu Revolusi Revolusi Mental Ya Itu Baik Sekali Di Atas Kertas Tapi Kita Enggak Lihat Bagaimana Bisa Bilang Revolusi Mental Kalau Ada Joki Joki Profesor Joki Vaksin Joki Macem Hanya Jargon Oke Mbak Sulis Mbak Sulis Kan Juga Pernah Soal Brin Tapi Kan Juga Soal Bergabung Dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi Yang Juga Dulu Memprotes Revisi Undang KPK Setelah Kejadiannya Seperti Ini Merasa Suara Suara Dari Guru Besar Suara Suara Dari Muasin Ini Didengar Oleh Elit Saya Mau Menghubungkan Pertanyaan Itu Dengan Apa Yang Terjadi 98 Itu 98 Kami Diu Ini Tidak Banyak Guru Besar Yang Atau Dosen Yang Bersedia Ikut Di Dalam Gerakan Mahasiswa Itu Kenapa Mungkin Karena Mereka Trauma Tahun 65 Nanti Di PKI Kan Gitu Jadi Di Antara Yang Tidak Banyak Itu Kami Turun Ke Jalan Oh Ngeri Banget Dan Setelah Gerakan Kami Yang Sedikit Di Salemba Di Depok Saya Yang Di Salemba Karena Dekat rumah Itu Kemudian Sudah Mendekat Kejatuhan Itu Baru Mulai Banyak Mengharukan Sekali Bagaimana Para Profesor Di Faktas Kedokteran Itu Yang Rambutnya Putih Putih Mereka Cuman Buka Jaket Kuning Taruh Di Lantai Dalam Waktu Sebentar Itu Dapat Uang Banyak Sekali Dan Kemudian Uang Itu Dibelikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Mahasiswa Di Jalanan Di Sudirman Itu Yang Terjadi Gitu Nah Kita Punya Suatu Kemisri Yang Kuat Banget Bahwa Itu Enggak Ada Setelah 98 Lalu Apa Namanya 24 Tahun Kemudian Itu Tidak Terjadi Tidak Bisa Diteruskan Para Profesor Cuman Bisa Bikin Itu Mas Jadi Saya Sering Bikin Petisi Terus Disampaikan Ke Kantor Presiden Saya Bawa Sendiri Bahkan Petisi Itu Disampaikan Ke Staff Staff Dan Tidak Terjadi Kita Mau Apa Gitu Berapa Petisi Sudah Dibawa Banyak Mas Banyak Sekali Itu Perlawanan Yang Bisa Dilakukan Terhadap KPK Turun Ke Jalan Juga Kami Lakukan Naik Ke Atas Apa Itu Bag Terbuka Orasi Kami Lakukan Tapi Tidak Terdengar Tidak Terdengar Lalu Kita Mau Apa Gitu Dan Itu Perlawanan Terakhir Yang Bisa Dilakukan Oleh Dunia Kampus Iya Iya Artinya Harus Pasrah Menghadapi Apa Situasi Yang Seperti Sekarang Atau Pasrah Dalam Arti Enggak Juga Sih Dikelaskan Kami Bisa Bersuara Oke Di Tepat Apa Dimana Kami Bicara Bisa Bersuara Dan Itu Semoga Anak-anak Muda Mendengar Semoga Anak-anak Muda Belajar Apa Yang Pernah Terjadi Di Negerinya Situasi Seperti Ini Bukan Juga Disebabkan Karena Terkooptasinya Masyarakat Sipil Kedalam Struktur Kekuasaan Iya Iya Banyak Aktivis-aktivis Kemudian Masuk Dalam Kekuasaan Masuk Di kantor Staff Presiden Masuk Di posisi Posiapa Sehingga Semuanya Menjadi Lemah Iya Itu Yang Kita Dengar Ya Kita Dengar Tapi Saya Juga Melihat Banyak Teman-teman Yang Punya Integritas Tinggi Untungnya Saya Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Kalau Misalnya Saya Bandingkan Dengan Negara-negara Lain Karena Meskipun Buruk Negeri Kita Tapi Kekuatan Masyarakat Sipil Kita Luar Biasa Terlepas Dia Sering Kalah Tapi Mereka Luar Biasa Perjuangannya Apalagi Gerakan Perempuan Di Gerakan Masyarakat Sipil Ketika Rancangan Undang-Undang Pengapusan Kekerasan Seksual itu Ditake Down Dari Prolegnas Tahun Lalu Mereka Bikin Sidang Rakyat Empat Hari Empat Malam Dari Aceh Sampai Papua Mereka Bergantian Menjelaskan Kekerasan Seksual yang Terjadi Di Wilayah Masing-masing Seperti Apa Seperti Apa Luar Luar Biasa Luar Biasa Saya bangga Saya bangga Sebagai bangsa Indonesia Karena Masyarakat Sipil Kita Luar Biasa Dan Itu Juga Ditunjukkan Sejarah Sebelum Kemerdekaan Jauh Sebelum Kemerdekaan Yang Orang Gak Pernah Tau Jadi Jangan Pernah Putus Asa Terhadap Kekuatan Sipil Sosaiti Sebetulnya Iya Sih Hanya Itu Gantungan Kita Hanya Masyarakat Sipil Jadi Masyarakat Sipil Itu Harus Tetap Menjaga Menjaga Integritasnya Jangan Mau Terokotasi Ketika Dia Jadi Apa Jadi Apa Ya Kekuasaan Kan Memang Mengagumkan Dan Apa Semua Orang Akan Tertarik Untuk Masuk Dalam Kekuasaan Iya Masulis Gak Tertarik Aku Gak Kenapa Karena Mungkin Karena Aku Sekolah Kebetulan Dapet guru-guru Bagus Sejak Aku TK Sampai Aku Perguruan Tinggi Dan Ayahku Juga Bilang Ayahku Bilang Gini Nek Kue Bener Oco Beti Buat Saya Itu Nek Kue Bener Oco Beti Kalau Kamu Benar Jangan Takut Iya Itu Ayahku Bilang Itu Orang Seperti saya Gak Akan Disukai Oleh Kekuasaan Mas I know Ya karena Saya suka Melawan Suka Melawan Dari Siapa Dnl Melawan Itu Karena Ayahku Pernah Bilang Seperti Itu Jadi Kalau Benar Jangan Pernah Takut Dan Segala Bentuk Ketidak Adilan Ketidak Benar Akan Dilawan Sebatas Mampu Perlawanan Tentu Saja Perlawanan Yang Elegan Yang Berbasis Ilmu Pengetahuan Kayak Mbak Sulis kan Guru besar Yang sudah lama Pernah di Indonesia Pernah di Leiden Pengalaman Internasionalnya Juga cukup Banyak Saya mau tahu Kalau dari Refleksi Dari Mbak Sulis Apa sih Masalah Mendasarnya Indonesia Di dalam Ilmu Pengetahuan Itu Tidak terbangun Budaya Akademik Tidak terbangun Budaya ilmiah Budaya dalam arti Cara berpikir Cara orang Mencari Ilmu Pengetahuan Supaya Bisa menyelamatkan Manusia Dalam Berbagai Bidang Kesehatan Pendidikan Segala macam Climate Change Kemudian Cara mereka Berhukum Menyepakati Apa yang boleh Dan tidak boleh Itu Itu Di dalam Masyarakat Ilmiah itu Tidak terbangun Jadi bagaimana Orang memikirkan Pelitiannya Dari pagi Sampai malam Bertahun-tahun Menghasilkan apa Itu Tidak ada Disini Tidak ada Budaya ilmiah Ya Jarang lah Bukan Saya gak bisa bilang Gak ada Kesecualian selalu ada Tetapi Tidak menjadi Mainstream yang umum Kalau orang di luar negeri Jadi dosen Dia akan Sungguh-sungguh Jadi dosen Oke Itu Masih Membenarkan Tesis dari Tesis dari Mohtar Lubis Ketika menulis Soal manusia Indonesia Yang Kelene Munafik Dan lain sebagainya Masih Masih Aksis sampai sekarang Ya Umumnya Seperti itu Tapi kan gini juga Ya mas Kalau kita Bicara tentang Masyarakat Indonesia Kita gak bisa bilang Identitas yang Tunggal dan seragam Jadi Banyak Dan Pada umumnya Semacam itu Tetapi Tentu saja Ada banyak Orang-orang yang Bisa Menyikapi itu Orang Indonesia kan Peter Di dalam Keterbatasan itu Mereka selalu Punya cara Kreatif ya Kreatif Gak bisa vaksin Pakai joki Tapi yang dalam Pengertian baik Juga banyak Kayak gitu sih Oke Mbak Sulis Kalau saya tanya ya Apa selain Ayah Anda Tadi yang memberikan Pesan bahwa Nek Kuei Bener Mana sih Tokoh yang memang Mengilhami dan Selalu Menuntun Cara-cara Mbak Sulis Untuk bertindak Maupun untuk berpikir Aduh saya senang sekali Dengan pertanyaan itu Saya tuh Dianugerahi Tuhan Mendapatkan Guru-guru hebat Profesor Tapi Omas Iromi Itu Beliau itu Adalah Ibu Antropologikum Indonesia Saya mau bilang gitu Beliau itu Mengajarkan Kesederhanaan Mengalah Tapi Bu kerja keras Lima kali Barangkali Lebih keras Daripada Orang-orang di sekitarnya Dan itu yang Saya lakoni juga Saya betul-betul Meneladani beliau Lalu Lalu Profesor Sapa Rina Sadi Itu Luar biasa sekali Dia Selalu Mengajarkan Kepada saya Bagaimana Caranya melawan itu Karena kami kan Berjuangnya di dunia Perempuan Yang selalu Apa Berseberangan Dengan orang-orang lain Cara-cara Melawan itu Diajarin ke saya Tulis Kamu Jangan bikin Pernyataan-penyataan Karena itu Akan dilawan Tapi kamu bikin Dalam bentuk Pertanyaan-pertanyaan Sehingga orang itu Menjawab Dan sangat Confinsing Kalau dia bicara itu Dan itu saya belajar Kemudian juga Saya itu Dapat Guru Profesor Kuncaraningrat Wah itu Saya belajar Sekali Cara Meabstraksikan Fenomena sosial Yang begitu rumit Banyak ribet Kedalam Kalimat-kalimat Yang sederhana Yang siapapun Bisa baca Itu saya Digemlengi Sengah mati Sampai sakit-sakit Perut saya Itu Dan kemudian juga Saya dulu S1 nya di UGM Ada Profesor Mulyarto Yang memperkenalkan saya Ya dengan Apa Perjuangan Perempuan Lalu juga ada Profesor Sofian Effendi Itu semuanya adalah Tokoh-tokoh yang Saya merasa Dibesarkan Oke Oleh mereka Kalau di level Pemimpin Bangsa Atau pemimpin Negara Mana yang Dikagumi oleh Mbak Sulis Saya mau bilang Mr. Supomo Mr. Supomo Iya Kenapa Mr. Supomo Beliau adalah Founding Fathers Beliau yang menitipkan Pesan kepada kami Dan kami Oh Gitu Tentang bagaimana Merebut kembali Kejayaan Sriwijaya Satu lagi Satu lagi mas Kalau saya boleh Mengatakan Ada Mr. Viryono Projodikoro Ketua Makam Agung Beliau itu Melihat Bagaimana Perjuangan Gerakan Perempuan Jauh sebelum Kemerdekaan Dan beliau Ingin Membalas Perempuan Indonesia Dengan cara Kalau ada Kasus-kasus Waris Beliau Menangkan Perempuan Di situ Letak keadilannya Meskipun Untuk itu Beliau akan Dilawan oleh Hakim-hakim Adat Atau Hakim-hakim Agama Pada waktu itu Tapi kemudian Putusan beliau itu Diikuti oleh Banyak hakim-hakim Berikutnya Jadi di Indonesia ini Kalau dikatakan Banyak putusan Yang tidak Memberikan Keadilan Publik Di dalam Kasus-kasus Waris itu Saya mau bilang Banyak sekali Putusan-putusan Pengadilan Yang memberi Keadilan Buat Para perempuan Dan anak-anak Perempuan Kalau dari sisi Nation state Atau negara Bangsa Yang Mbak Sulis Idealkan Negara mana itu Saya mau Tetap bilang Indonesia sih Indonesia Tetapi mesti Diurus dengan baik Apa yang perlu Diurus kira-kira Ya Teman-teman Saya kan Sering bilang Di dalam tulisan Maupun webinar-webinar Bahwa yang Sekarang Terjadi Adalah Oligarki Politik Itu luar biasa Jadi kalau Cari semua Persoalan-soalan Itu larinya ke Oligarki Oligarki Apa sih Definisi oligarki Menurut Mbak Sulis itu Ya Termasuk soal Berinnya Mas Oke Ya Penguasaan Berkuasanya Kepentingan-kepentingan Politik Jadi politik Bukan dalam artian Untuk Mengubah keadaan Tetapi Politik untuk Menguasai Untuk kepentingan-kepentingan Kepentingan Politik itu Akan Mendatangkan Kekuasaan Kekuasaan Akan mendetakkan Kesejahteraan Kesejahteraan Itu akan mendetakkan Privileges Privileges Dan itu akan Muter terus Dan akan Dipertahankan Selama-lama Akan dipertahankan Dengan cara Merepresi Orang yang tidak punya Kekuasaan Yang mayoritas Dan hukum adalah Salah satunya cara Untuk Mendefinisikan Kekuasaan Untuk Melanggengkan Dan mewujudkan Keinginan-keinginan Kekuasaan Iya Hukum dan Kebijakan-kebijakan Termasuk dengan Membuat undang-undang Ibu kota negara Ya Buat saya Prinsipnya Mau bikin apa aja Harus Didasarkan Pada Naskah akademik Dan pelitian Assessment Yang dapat Dipertanggung jawabkan Mau bikin apa aja Untuk kepentingan masyarakat Silahkan Tetapi syaratnya itu Gak bisa Karena kemauan politik Harus jadi Gitu Ya kan Oke Indonesia 2045 Punya gak Imajinasi dari Mbak Sulis Soal Indonesia 2045 Yang Sebagian orang Mengatakan Sangat optimis Karena muncul Generasi milenial Yang sangat digital savvy Karena Mbak Sulis Cukup optimis Melihat Indonesia 2045 Di imajinasinya Seperti apa Ada syaratnya Jadi kan orang bilang Nanti tuh Tahun Dekat 45 Yaitu 2050 Akan terjadi Abad keemasan Asia Nomor 1 Cina Nomor 2 India Nomor berikutnya Apakah Indonesia Masuk Masuk Kan ada Versi-versi optimis Indonesia akan jadi Nomor 45 Gitu kan Saya bilang itu bukan Otomatis Pertama Mesti diberesin dulu Indonesia dikasih Anugerah oleh Tuhan Yang gak akan dikasih Dua kali Yaitu jendela demografi Dimana orang-orang Usia produktif Akan lebih banyak kan Tapi Diurus dengan baik gak Anak-anak muda ini Bagaimana caranya Mengalami lompatan Dari yang Statistik kita kan Rata-rata Penduduk Indonesia Satu SMP ya Bagaimana caranya Melompat Supaya gitu kan Yang kedua Menurut saya Pemerintahan yang bersih Reformasi birokrasi itu Adalah suatu Keniscayaan Jadi termasuk Memberantas korupsi-korupsi itu Dan kemudian yang ketiga Saya mau selesaikan juga Harus hadir Pemimpin-pemimpin Yang dipercaya rakyat Karena punya track record Jadi pemimpin Bukan yang kita lihat Di bilik pemilu Itu ada kertas gede Terus kita mesti Nyoblos-nyoblosin Orang-orang yang kita gak kenal Bukan itu caranya dong Kita mesti memilih Pemimpin yang kita tahu Track recordnya ada Gitu Bahwa dia memang berbuat Banyak buat masyarakat Kalau itu semuanya Gak bisa Saya Ya mungkin kita akan lewatin 2045 Tapi Biasa-biasa aja Medioker gitu Medioker Ada gak sih Pemimpin-pemimpin Yang di Apa Di idealakan oleh Mbak Suli Sekarang ini Katakanlah untuk 2024 Aduh saya gak tahu ya Mas Saya gak tahu Saya gak pernah punya Calon yang Gimana gitu ya Tapi saya ingin Tumbuh partai Politik yang Sungguh-sungguh Bernurani lah Bernurani Iya Bernurani untuk Menyelami Apa suara dari Warga masyarakat ya Bukan hanya sekedar menang Buat saya menang Kalau gak terhormat Juga gak akan baik Buat negeri ini Ada ya yang menang gak terhormat Banyak kan mas Pakai money politics Bayar-bayar uang Sembako Pakai baliho Baliho Buat apa Kalau kita punya track record Baik Gak perlu baliho kan Oke Indonesia yang bersih dari korupsi Itu utopi Atau bisa diwujudkan It takes a village Semua orang harus bekerja sama Kalau itu Enggak Enggak akan terjadi Bekerja sama untuk Dimulai dari diri sendiri Tentunya Dari diri sendiri Keluarga sendiri Pemunitas kecil Di sekitar kita Kalau kita udah bagus Kita gak peduli Pemimpinnya Kayak gimana gitu kan Oke Oke Mbak Sulis Terima kasih Ya Ngobrolan Demikian Ngobrol saya dengan Profesor Dr. Sulis Kiyawati Irianto Sendikiawan berdedikasi kompas Tahun 2014 Profesor yang Punya DNA untuk Melawan Karena terpengaruh oleh Petuah dari Ayahnya Nek Kuei Bener Ojobedi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih teman-teman Terima kasih